Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Satu Nyali Wani Bagaimana dulur, saya harap dulur-dulur tetap sehat selalu Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah Bagaimana kesempatan kali ini Papa Rumi akan coba untuk membedah terkait Bagaimana formasi Persibaya Siapa pemainnya untuk musim tahun 2020 Kedalaman squad menjadi salah satu faktor keberhasilan tim-tim di Liga 1 Dan banyak sekali tim-tim yang menghindari untuk membeli pemain-pemain baru Label timnas Sebut saja Persibaya Osvaldo Hai adalah salah satu pemain lokal Yang bisa dikatakan sangat memiliki nilai kontrak yang mahal Dan banyak sekali Osvaldo Hai Absen membela Persibaya untuk membela timnas Indonesia Jadwal yang kres juga menjadi satu kendala tersendiri Dan di musim 2020 Persibaya memang harus mencari pemain-pemain yang tidak memiliki gap terlalu jauh antara pemain utama dan supersab Dikarenakan banyak sekali permintaan dari dulur-dulur terkait bursa transfer Persibaya di tahun 2020 Maka kali ini Papa Rumi akan coba untuk membedah satu persatu lini per lini posisi per posisi Dan siapa pemain yang akan stay Siapa pemain yang akan in dan siapa pemain dari Persibaya yang akan keluar Tapi sekali lagi ini adalah murni subjektifitas dari Papa Rumio dan gak boleh baper Oke yang pertama akan kita coba bedah di bawah Mr. Gawad Yang pasti Persibaya memiliki empat keeper di tahun 2019 Miswar Saputra, Abdul Rahim, Imam Arif dan Youngster Hernando Ari Mungkin dulur-dulur juga sudah mendengar bahwa yang pasti Imam Arif akan keluar dari Persibaya Dan saya coba memprediksi bahwa Abdul Rahim kelihatannya juga akan keluar dari Persibaya Dan keeper yang stay dari Persibaya menurut Papa Rumio adalah Miswar Saputra Harus dipertahankan menurut Papa Rumio Karena saat ini bisa kita lihat di bawah komando dari Coach Aji Santoso Miswar benar-benar konsisten di hampir delapan pertandingan terakhir Persibaya Dan yang memukau adalah salah satu save dari Miswar Saputra ketika menghadapi PSM Akasar Waktu itu mementahkan tendangan dari Mark Anthony Clark Dan isu yang berkembang adalah Miswar Saputra itu sedang didekati oleh Persiraja Banda Aceh Karena Persiraja sendiri itu ingin memulangkan putra-putra terbaiknya di Liga 1 untuk bergabung dengan Persiraja yang baru promosi Tapi melihat kebutuhan tim Persibaya yang akan berlagak di berbagai kompetisi bahkan internasional Saya berpikir Persibaya tetap harus mengandalkan Miswar Saputra di bawah penjaga gawang utama Kemudian ada Enando Ari Ya memang masih sangat minim pengalaman di Liga 1 Bahkan belum bermain hanya ikut latihan jika tidak salah di bawah komando Coach Aji Santoso Namun mental juara dari Enando Ari sudah terlihat Kenapa? Membawa Persibaya Dia muda menjuarai Elite Pro tahun 2019 Dan sangat pantas dan sangat layak Enando Ari untuk promosi ke tim utama tahun 2020 Idealnya sebuah tim memang harus memiliki maksimal itu adalah 3 keeper Dan seperti yang sudah Papa Rumi sampaikan tadi bahwa Persibaya sudah punya 2 kandidat nih yang sudah pasti Nah, rekomendasi dari Papa Romeo untuk penjaga gawang adalah Nama pertama yang juga ramai diperbincangkan oleh Dul Dul Bonek adalah Teja Pakualang Keeper berusia 25 tahun ini dipastikan memiliki banyak peminat Setelah timnya Semen Padang FC terdegredasi pada musim ini Beredar kabar, Arema FC menjadi tim terdepan untuk memburu tanda tangan dari pemain ini Mencetak 5 green sheet pada musim 2019 Teja menjadi keeper yang paling diminati oleh tim Papa Natas untuk musim depan Memiliki antisipasi yang bagus serta refleks sempurna adalah salah satu faktor kenapa Teja harus masuk Persibaya musim 2020 Setuju lor? Nama kedua menurut Papa Romeo adalah Angga Saputro Kenapa Angga? Siapa Angga? Memang tidak ada yang begitu memperhatikan Angga Saputro pada musim ini Dia adalah keeper yang membawa tira Persibaya pun tidak terkalahkan selama putaran pertama Liga 1 Shopee 2019 Masih berusia 26 tahun, Angga bisa menjadi keeper alternatif untuk squad Bajul Ijo di musim 2020 Main di 25 pertandingan musim lalu bersama Tira Persikabo Angga berhasil mencetak 3 green sheet dan kebobolan sebanyak 34 gol Gimana lor? Out of the box? Atau ada pertimbangan lain? Dan nama terakhir adalah keeper dari Madula United Satria Tama Sebetulnya Papa Romeo ingin coba untuk mengulas transfer dari pemain yang satu ini Karena termasuk salah satu keeper favorit dari Papa Romeo Namun karena sudah ditegaskan oleh Direktur Madula United Haruna Sumitro Bahwa Satria Tama sudah setuju untuk memperpanjang kontrak atau masa bakti di Madula United selama 2 tahun Jadi tepat skip untuk pemain yang satu ini Itu tadi adalah nama-nama di posisi penjaga gawang yang sangat layak sekali untuk bisa bergabung dengan Persibaya musim 2020 Namun setuju atau tidak? Monggo, tulur-tulur silahkan tulis di kolom komentar Nah sekarang kita akan masuk kepada lini bertahan dari Persibaya Surabaya Yang kita tahu bahwa Persibaya selalu menggunakan 4 back Dua full back kanan dan kiri dan dua ada di center back tengah Dan saya berpikir sebetulnya sudah settle keempat pemain bertahan dari Persibaya Seperti Ruben Sanadi di full back kiri kemudian di center back tengah ada dua yaitu Otavio Dutra dan Hansa Muyama Kemudian di full back kanan ada Abu Rizal Namun Persibaya sangat minim sekali untuk super sub Istilahnya gapnya terlalu jauh antara pemain utama dan pemain pelapis Sehingga di dua pertandingan terakhir Persibaya musim 2019 Rahmat Irianto bahkan ditarik dari posisi aslinya ke full back kiri Nah Papa Romeo akan coba merangkum kira-kira siapa pemain yang stay Kemudian siapa pemain yang in Dan siapa pemain yang keluar di posisi bertahan musim 2020 Kita mulai dulu dari pemain bertahan dari Persibaya yang Papa Romeo prediksi bakal stay di Persibaya Yang pertama adalah Ilkapitano Ruben Sanadi Papa Romeo berpikir sangat layak sekali dipertahankan Karena di musim 2019 kita bisa lihat banyak sekali pasing-pasing dari Ruben Sanadi Menciptakan peluang bagi Persibaya dan bahkan berbuah gol Jadi wajib dipertahankan Nama yang kedua adalah Center back Persibaya Hansa Muyama Pranata Ini sangat sekali layak untuk dipertahankan Kita bisa lihat bagaimana kontribusinya di delapan pertandingan akhir Bahwa banyak sekali penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Hansa Muyama Jadi patut sekali untuk dipertahankan Nama ketiga adalah fullback kanan yaitu Rodek atau Abu Rizal Sangat layak sekali untuk dipertahankan musim 2020 Bagaimana militansinya Abu Rizal ketika melawan HMA FC Convalius dibuat tidak bisa berkutik Jadi wajib untuk dipertahankan musim tahun 2020 Kemudian Muhammad Saifuddin Saya pikir Kontribusinya di 2019 ketika waktu itu Hansa Muyama Chidra atau Octavio Dutra dipanggil Timnas Muhammad Saifuddin Melakukan tugasnya dengan sangat baik Jadi layak sekali untuk dipertahankan pada musim tahun 2020 Dan dua nama berikutnya yang patut untuk dipertahankan adalah Yang pasti Youngster Persebaya Yaitu Koko Ari yang sudah melakukan debut Kemudian ada juga Rizky Rido yang berposisi sebagai center back Regenerasi ini wajib untuk dilakukan oleh Persebaya Supaya lebih kompetitif lagi Dan memberikan jam terbang untuk para pemain muda Persebaya Jadi Koko Ari dan Rizky Rido akan stay di Persebaya musim depan Dan prediksi dari pemain belakang yang out Menurut Papa Romeo Yang pertama adalah Novan Setia Usianya memang tidak lagi muda Dan rumor yang berkembang di media sosial Bahwa tidak ada kejelasan kontrak Maka Novan Setia memilih untuk mudik terlebih dahulu Namun prediksi Papa Romeo sih tidak akan diperpanjang Kemudian nama kedua yang menurut Papa Romeo akan out adalah Andri Mulyadi Sempat diturunkan di beberapa pertandingan Level dari Andri Mulyadi memang Tidak sekompetitif ketika di Liga 2 Jadi Papa Romeo berpikir Andri Mulyadi akan out dari Persebaya Ditambah Persiraja Bandar Aceh juga Melirik Andri Mulyadi untuk mudik ke klub Aceh tersebut Dan nama terakhir yaitu Otavio Dutra Mungkin dulu-dulu juga sudah mendengar rumornya Bahwa bahkan sudah ada foto yang beredar di media sosial Otavio Dutra merapat ke klub rival Persija Jakarta Mau stay atau out Pemain yang tidak bermain dengan hati Saya pikir silahkan untuk keluar dari Persebaya Dan untuk pemain yang in Pemain belakang Yang layak untuk didatangkan oleh Persebaya pada musim 2020 Versi dari Papa Romeo adalah Nama pertama yaitu Antoni Golek Pemain belakang milik badang Lampung ini Bisa menjadi solusi bagi lini belakang Persebaya Pemain Korea Asia berpaspor Australia ini Mencatatkan 18 pertandingan Dan mencatat 1 gol bersama badang Lampung FC Dengan postur sempurna Antoni bisa menjadi palang tembok yang sangat sempurna Untuk skuad baju hijau musim 2020 Nama kedua adalah Back asing milik Persipura Jaipura Andre Ribeiro Bermain lugas untuk Persipura musim lalu Ribeiro mencatatkan 32 penampilan 4 gol dan 1 asis bagi Persipura Jaipura Selain kemampuan bertahan yang baik Ribeiro juga memiliki kemampuan mencetak gol Dari situasi bola mati 4 gol untuk seorang pemain belakang Adalah catatan yang cukup mengejutkan Bagi Papa Romeo Back lokal non timnas Bisa menjadi alternatif selanjutnya Untuk baju hijau Berkualitas tak jauh dari pemain berlabel timnas Arief Satria menjadi alternatif yang cocok Jika Yama bertugas membela negara Mempunyai postur tubuh sempurna Membuat Arief Satria tangguh dalam bola-bola atas Masih berusia 25 tahun Back muda ini menjadi salah satu pilihan Untuk investasi jangka panjang yang bagus bagi Persibaya Untuk posisi belak kiri Papa Romeo memberikan dua nama rekomendasi Untuk menjadi pelatih bagi Ruben Sanadi Yang pertama adalah Alphard Fatir milik Madura United Setelah menolak perpanjangan kontrak dengan Madura United Alphard Fatir menjadi incaran banyak klub besar untuk musim depan Masih muda, cepat, dan pintar membaca permainan menjadi kelebihan Untuk pemain kelahiran Purwakarta 23 tahun yang lalu ini Mencatatkan 26 penampilan bersama Madura United Jam terbang bukan lagi masalah untuk pemain serba bisa ini Kemampuan main di berbagai posisi Juga menjadi keuntungan untuk Persibaya Jika ingin merekutnya musim depan Untuk nama terakhir Papa Rumi berpendapat bahwa Nama Abdul Saluhu bisa menjadi alternatif pilihan Bagi Persibaya musim 2020 Pemain yang musim lalu bermain untuk tirah Persikabu ini Mencatatkan statistik mentereng dengan 28 penampilan 1 gol dan 5 asis Pemain kidal ini memiliki umpan-umpan yang sama baiknya Dengan seniornya Ruben Sanadi Masih berusia 26 tahun Karakter Wani, Ngose, Ngeyel Juga dimiliki pemain berdarah Maluku ini Dan itu tadi adalah nama-nama pemain belakang yang Menurut prediksi dari Papa Romeo Bakal stay out atau in Dan sangat wajar jika memang ada pro dan kontra terkait hal tersebut Namun apabila Abdul punya pendapat lain Monggo silahkan tulis di kolom komentar Papa Romeo tunggu Saat ini kita akan masuk kepada pemain tengah Persibaya Surabaya Yang kita tahu dihuni oleh Arine Williams Kemudian Alwi Selamat M Hidayat Ada nama Randy Irwan Elisa Basna M Kemaludin Sulfiqar Ahmad Fandi Eko Miss Bahu Solihin Dan Rahmat Ilyanto Dan Segmen kali ini kita akan coba bedah Siapa pemain tengah yang Bakal stay Siapa yang Bakal keluar Dan siapa yang bakal masuk Versi dari Papa Romeo Dan berikut ini adalah nama-nama Yang stay Menurut Papa Romeo Yang pertama Yes Gelandang dari Australia Arine Williams Melihat kontribusinya saat ini Di 2019 Mengantarkan Persibaya Finish di posisi run up Tata Rumi berpikir Arine Williams Wajib dan Prediksinya adalah Stay di Persibaya Nama kedua adalah Muhammad Hidayat Bagaimana menjadi tandem Bagi Arine Williams Di Lini tengah Persibaya Pintar memotong Pergerakan lawan Mampu membaca Arah selangan Jadi Muhammad Hidayat Bakal stay di Persibaya Musim 2020 Nama ketiga adalah Alwi Selamat Yah Ini pemain luar biasa Tidak terlihat bagaimana Di Awal musim Sampai Kehadiran Coach Aji Santoso Membuat Alwi Selamat Bermain dengan Visi luar biasa Satu hal Yang mampu Mencuri perhatian Papa Romeo Adalah Passing dari Alwi Selamat Yang diberikan kepada Dio Kampos Ketika menghadapi Semen Padang Brilliant Jadi Papa Romeo berpikir Alwi Selamat Bakal stay di Persibaya Nama keempat adalah Elisa Basna Yah Sama seperti Dengan Alwi Selamat Di bawah Komando Coach Aji Santoso Elisa Basna Permain Dengan Karakter Persibaya Yaitu Wani Ngose Ngeyel Nafas Tiada henti Jadi Papa Romeo berpikir Elisa Basna Tetap bertahan Di Persibaya Surabaya Musim 2020 Nama kelima adalah Rahmat Irianto Yah Gak bisa dirakukan lagi Bagaimana Rahmat Irianto Mampu Mengisi Posisi-posisi Yang ditinggalkan Atau Cidra Bahkan Di dua pertandingan Terakhir kemarin Menjadi Fullback kiri Luar biasa Anak putra legenda Dari Persibaya Papa Romeo berpikir Rahmat Irianto Tetap stay di Persibaya Musim 2020 Dan Untuk nama yang satu ini Nama ke enam Randy Irwan Usianya memang Tidak lagi mudah Tapi bagaimana Randy Irwan Ketika diturunkan Mampu menjadi Inspirator Mampu mengubah Jalannya pertandingan Di 60 atau 40 menit terakhir Mampu Memberikan Passing-passing Yang akurat Jadi Papa Romeo berpikir Randy Irwan Bakal stay di Persibaya Musim depan Dua nama terakhir Yang bakal Mengisi posisi Tengah dari Persibaya Adalah Pemain U20 Yang membawa Persibaya muda Menjuarai Elite Pro Yaitu M. Kemaludin Dan Zulfikar Saya berpikir Bakal Stay di Persibaya Dan akan mendapatkan Porsi jam Terbang lebih Di bawah Komando Gosa Adi Sampauso Dan Berikut ini adalah Prediksi Papa Romeo yang Akan keluar Dari Persibaya Ya Yang jelas Yang tidak saya sebutkan Stay ready Dua nama Yaitu Fandi Eko Dan Miss Baku Soliqin Melihat Kontribusinya Di tahun 2015 Saya kembalikan lagi Kedul-dul Sekalian Apakah layak Untuk stay Atau Keluar Dari Persibaya Hah Ini yang Papa Romeo paling temen Yaitu Siapa Pemain tengah Yang bakal Didatangkan oleh Persibaya Surabaya Setidaknya Papa Romeo Memiliki Seberapa pandangan Yaitu Lima pemain asing Dan Dua pemain tengah Yang pantas sekali Untuk didatangkan oleh Persibaya Surabaya Musim tahun 2020 Lama yang pertama adalah Makan Konati Playmaker milik Sang rival ini Sangat diinginkan oleh Sebagian Dultun bonek Karena karakternya Yang tak kenal Lelah Pemain berusia 28 tahun ini Berhasil mencetak 16 gol Dan 11 asis Saat bermain Untuk Arema Tapi Apakah manajemen Arema FC Mau melepas Pemain bintangnya Apalagi Ke rival Kita tunggu saja Nama kedua adalah G. Hirose Nama Aji Santoso Langsung dikaitkan Dengan pemain Asal Jepang ini Bagaimana tidak Bakatnya Berhasil ditemukan oleh Aji Santoso Saat melatih Persela Pada musim 2019 Pemain berparu-paru Ganda ini Sangat cocok Dengan gaya Main persebaya Yang terkenal Wanitarung Ngose Dan Ngeyel Mencetak 2 gol Dan 8 asis Adalah bukti nyata Hirose Adalah Bukan pemain sembarangan Yopalur Gagal move on Adalah ungkapan Yang tepat Untuk menggambarkan Pemain ini Setelah cedera panjang Dan memutuskan Untuk menjalankan Pemulihan di Argentina Papito Robertino Pugliara Kembali diridukan oleh Para bonek mania Meski usia yang tak lagi muda Papito tetap mampu menunjukkan Permainan yang ngosek Khas Roboyo Kira-kira Apakah persebaya Masih membutuhkan Jasanya musim depan? Yang berikutnya Sang terdengar adalah Gelandang asal Portugal Milik Bali United Yes Paolo Sergio Sang pemain Mengakui langsung Jika persebaya Berminat untuk Menggunakan jasanya Untuk musim 2020 Mencatatkan 26 penampilan Bersama Bali United Musim lalu Pemain sangar ini Mampu membawa Bali United Jualan Liga 1 Shopee 2019 Dengan umur yang Sudah 35 tahun Perlukah persebaya Merekrutnya Untuk musim 2020 Berikut ini adalah Salah satu nama Yang paling diinginkan Bonek saat persebaya Promosi Dua tahun yang lalu Yes Evan Dimas Dan Mono Pemain asli Surabaya ini Sudah beberapa kali Diajak Dan dihubungi Tetapi Masih belum mau Untuk pulang ke Surabaya Berlabel pemain Timnas Apakah bijaksana Untuk merekrutnya Jika PSSI Belum bisa mengatur Jadwal liganya Seperti yang sudah-sudah Di Barito Putra saja Evan Dimas Hanya tampil di 20 pertandingan saja Pielo Renai Nama terakhir Yang pantas untuk Masuk ke persebaya Surabaya Versi dari Papa Romeo Dan Bahkan media sosial juga Menyampaikan rumor tersebut adalah Mana hati Mana hati Lesusen Yes Karakter bermain Ngeyel Wani Ngosek Saya pikir Layak sekali untuk didatangkan oleh Persibaya Surabaya Dan Beberapa subscriber dari Papa Romeo Mengaitkan Mengaitkan mana hati Dengan legenda persibaya Pace Khairil Anwar Jadi Musim 2020 Saya harap Mana hati Bisa membela persibaya Dan Itu tadi adalah Nama-nama Atau rekomendasi Dari Papa Romeo Yang Stay In Dan Out Wajar Jika memang Masih ada Perdebatan Berkait Bursa transfer ini Tapi Sekarang-sekir Yang Papa Romeo Sampaikan tadi Jangan takper Kalau Dulu-dulu Setuju Dan tidak Silahkan Tulis di kolom Pada segmen terakhir ini Ya Kita sudah Masuk pada Ujung Komba Dari Persibaya Surabaya Yang kita tahu Saat ini Dihuni oleh Davida Silva Diu Kampos Osvaldo Hai Irvan Jaya Oktavian Senandu Dan Super Supriyani Nah Kira-kira Siapa yang bakal Stay Siapa yang bakal Out Siapa yang bakal In Kita akan berda Bersama Oke Kita masuk Kepada Gak tahu ya Papa Romeo Menyebutnya Ini Stay Abu-Abu Atau out Papa Romeo sendiri Bingung Nanti Silahkan Dulu-dulu Berkomentar Yang sudah pasti itu Davida Silva Aman Sudah sampai Tanggal 31 Desember 2020 Nama kedua Yang sudah pasti aman Adalah Super Supri Ya Saya berharap Di tahun 2020 Supriyani Bisa Banyak sekali Memiliki kesempatan Dan menit Bermain lebih Di bawah komandu Dari Goca Anji Santoso Kemudian Mulai gerak Siapa ya Oktavianus Melihat kontribusinya Di tahun 2019 Kemarin Ya apa Loh WSAPI Gurung Pertahanan Atau enggak Komentar Ya Bingung Suali Kemudian Osvaldo Hai Rumornya Beberapa Hari yang lalu Didekati oleh Klub Promosi Dari Liga Malaysia Yaitu Sabah FC Dimana pelatihnya Sendiri juga Dari Indonesia Yaitu Kurniawan Tui Yulianto Berat Ketika Osvaldo Harus Keluar dari Persebaya Karena Luar biasa Kontribusinya Di tahun 2019 Dan Mampu Nyetel Dalam Trisula Persebaya Yaitu Diogo David Dan Osvaldo Hai Jadi Papadomi berpikir Manajemen harus Segera bergerak Untuk Menahan Atau Membuat Orang-orang yang Mendekati Osvaldo Sudah segera Sudah angkat tangan Jadi harus Segera dikontrak Kalau bisa Jangan panjang Karena prospeknya Osvaldo Ini Luar biasa Jadi Papadomi berpikir Osvaldo Ini Pertahan Irfan Jaya Rumunnya Kenceng Sekali Untuk Di Akuisisi Oleh PSM Angasar Namun Kabar Kebiranya Adalah Ketika kita Melihat Bagaimana Pemberitaan Di media Sosial Bahwa Irfan Jaya Sangat Memprioritaskan Persibaya Surabaya Tinggal Nilai kontraknya Seperti apa Saya berpikir Kontribusinya Sangat nyata Dari Irfan Jaya Kepada Persibaya Jadi Papadomi berpikir Persibaya Irfan Jaya Akan Stay Di Persibaya Mesin depan Kemudian Nah ini Nama terakhir Diogo Campos Gomez 6 bulan Saja Mampu Mencuri Perhatian Dari Papadomi Sangat Trisno Sangat Bikin Jatuh Cinta Mosek Nyeyel Wani Di sana Jadi Sempet Di komentar Vlog Papa Romeo Bahwa Ada yang Memprediksi Trio DDA David Arim Dan Diogo Ini Tidak Bisa kita Lihat lagi Di musim depan Tapi harapannya Enggak Karena Luar biasa Diogo ini Memberikan kontribusi Di tahun 2019 Dan Mengantarkan Persibaya Dari Posisi 12 Classman Sampai hingga Naik ke posisi Runner up Tahun 2019 11 Jadi Kalau bisa Yang Yang gak ada Yang dibuang Di posisi Di depan Persibaya Oke Kita mulai Dari pemain Yang pertama Yang Masuk Dan pantas Untuk didatangkan oleh Persibaya Andi 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 Firmansyah Sudah gak perlu Dilakukan lagi Bagaimana Kecintaan Dari Dul-Dul Honek Dengan pemain Yang satu ini Sempat Tarik Ulur Di Dua musim Terakhir Andi Firmansyah Masih juga Belum merapat Kembali Ke Persibaya Komentar Komentar Kira-kira musim ini Drama lagi Atau sudah Persibaya Silahkan Berlis di kolom komentar Nama kedua Yang Papa Romero Rekomendasikan Untuk direkrut Oleh Persibaya Adalah Striker Patrick Wanggai Dari Kalta Putra Kita tahu Bahwa musim 2019 Kalta Putra Terdeketasi Ke Liga 2 Jadi Harusnya Persibaya Mencari Siapa Coverman Dari David Dan Silva Apabila Cidra Dan menurut Papa Romero Patrick Wanggai Sangat Pantas Untuk Merapat Ke Persibaya Walaupun Ya sedikit Seperti Mario Balotelli Agak Temperamental Nama Pemain Lokal terakhir Yang Menurut Papa Romero Pantas Untuk Dipertimbangkan Direkrut Oleh Manajemen Persibaya Adalah Ferdinand The Dragon Sinaga Beberapa Waktu lalu Sempat Beredar Kabar Bagaimana Ruben Saradi Yanto Basna Dan Ferdinand Sinaga Menyebutkan Lafal Salam Ngeyel Namun Saya berpikir Agak berat Juga Karena PSM Makassar Juga Berlagak Di kompetisi Sudah Pasti Malahan Untuk Playoff Di AFC Cup Musim 2020 Posisi Ferdinand Sinaga Di PSM Makassar Tidak Tergantikan Di posisi Starter Walaupun Disana Ada Hamis Daud Amido Balde Jadi Filur Komentarmu Tentang Tidak Sinaga Nama Pemain asing Pertama Yang Sangat Layak Sekali Untuk Didatangkan Sebaik Surabaya Adalah Renan Silva Ya Pemain Depan Dari Borneo FC Ini Sangat Mencuri Perhatian Dari Papa Romeo Karena Statistiknya Cukup Mentereng Di Tahun 2019 Pemain Di 30 Pertandingan Mampu Melesatkan 12 Goal Dan 8 Asis Saya Pikir Renan Silva Juga Mampu Menjadi Playmaker Jika Dibutuhkan Untuk Membagi Bola-bola Kedepat Jadi Kau Muncul Ayo Didatangkan Ke Persibaya Surabaya Nama Pemain Asing Kedua Yang Patut Sekali Didatangkan Oleh Persibaya Surabaya Dan Banyak Sekali Untuk Direquest Oleh Subscriber Papa Romeo Untuk Direview Adalah Bruno Matos Ya Ini Luar Biasa Kelihatannya Sangat cocok Dengan permainan Surabaya Dan Papa Romeo Sangat Terpukau Bagaimana Bruno Matos Melepaskan Tendangan Dari tengah Lapangan Yang membobol Gawang Madura United It was It was Amazing Dan Torehan Goal Selama Membela Bayanggara FC Bruno Matos Mencatatkan 9 goal Dan 4 asis Jadi ini Luar biasa Kemuncul Ayo dong Disakrut Nama berikutnya Adalah Ciro Alves Ini sudah pernah Papa Romeo Bahas pada Vlog sebelumnya Sebetulnya Keren banget Kalau misalkan Persibaya Dimiliki oleh Davida Silva Dio Campos Dan Ciro Alves Di lini Depan Persibaya Terisula Persibaya Ini Gak akan kekejar Sudah Bagaimana Larinya Kedua pemain Sayapnya Persibaya Apabila Dio Campos Dan Ciro Alves Pemain dalam Satu tim Namun Memang Gambarnya Berhembus Tira Persibaya Sudah Membentengi Ciro Alves Dengan kontrak Baru Dan Gak tahu Nilai kontraknya Itu Begisar di Angka 4N Ketika Papa Romeo Cek Di Tulsa Transfer Dan Berarti Hal tersebut Menutup ruang Persibaya Untuk merekrut Pemain yang Satu ini Dan Nama terakhir Yang dirumorkan Bakal Merapat Persibaya Yaitu Pemain dari Swedia Yang saat ini Bermain di Liga Amerika Bersama Quick Yaitu Magnus Eriksson Ramai Sekali Diperbincangkan Di media Sosial Dari Dolor Bonek Dan Melihat Scout Dari Magnus Eriksson Luar biasa Karena Eriksson Di musim Tahun 2019 Mampu Mencatatkan 30 Penampilan Dengan Torehan 8 Gol Dan 7 Asis Jadi It was Impressive Dan Magnus Eriksson Sendiri Pernah Membela Satu klub Dengan Yang sebelumnya Pernah diperkuat oleh Ibrahimovic Yaitu Malmo FC Pernah juga Memperkuat Tim Naswedia Tapi Regani Wala Masih GM Permusim Kuat Tapi Oke lah Kalau misalkan Ini merapat juga Keren kok Pemainannya Dan Kenapa Sebagian bonek Menyampaikan Tidak merekrut Playmaker aja Pak Pemain asingnya Atau Pemain belakang aja Pak Pemain asingnya Kalau Playmaker itu Jangan salah Ketika Diego Campos Ditarik ke posisi Playmaker Atau AMF Itu Mampu Melumat PSI Semaran 4-0 Itu bukan Bermain di Sektor Sayap Tapi Dia Bermain Di AMF Jadi Diego Campos Bisa kita Tarik ke sana Dan Magnus Eriksson Bisa Tarik Di Penyerang Sayap Kanan Gendeng Pemainan Akhir Statement Dari Papa Romeo Sekali Lagi Jangan Dibawa Perasaan Ini Rumor Dan Ini Murni Subjektifitas Dari Papa Romeo Yang Menurut Papa Romeo Bakal Pantas Untuk Stay Di Persebaya Kemudian Bagaimana Kontribusinya Di musim 2019 Yang Layak Untuk Keluar Dan Nama-nama Yang Patut Didatangkan Di musim 2020 Karena Musim 2020 Persebaya Akan Banyak Sekali Kompetisi Yang Harus Jalan Bahkan Di Laga Laga Internasional Dan Bisa Iya Bisa Tidak Karena Management Menyampaikan Bahwa Masih Menghormati Kontrak Pemain Dan Insya Allah Kita Akan Dengar Siapa Pemain Yang In Stay Dan Alt Di Awal Tahun 2020 Jadi Kita Tunggu Pesan Sekian Vlog Kali Ini Dari Papa Romeo Biar Dulu-dulu Suka Dengan Konten Ini Menilai Bagaimana Konten Ini Bermanfaat Dulu-dulu Mencuk Segin Subscribe Like Comment Dan Share Semua Itu Gratis Dulu Tidak Ada Yang Dibayar Bunyikan Lonceng Dengan Dulu-dulu Men Subscribe Channel Papa Romeo Berarti Dulu-dulu Men Support Channel Ini Untuk Tetap Bertahan Di Lantika Youtube Akhir kata Dulu-papa Romeo Keep Support Keep Watching Stay Turn Everywhere Anywhere Salam Satu Nyali One